Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Salam sejahtera Dari satu nomor telepon yang tidak saya sebut dan namanya pun juga tidak saya sebut. Wanita umur 34 tahun. Saat ini saya bekerja di suatu perusahaan swasta di daerah Jakarta. Tetapi sejak pandemik tahun lalu saya menjadi pencari nafkah tunggal. Dikarenakan suami saya dirumahkan secara mendadak. Sejak saat ini karena ekonomi berubah drastis, saya jadi harus berhutang kemana-mana untuk memenuhi kebutuhan. Dan akhirnya terjebak ke dalam pinjaman online om yang sekarang sudah menjadi besar jumlahnya. Sehingga saya tidak mampu bayar karena sudah mencapai sekitar 25 juta lebih. Sehingga saya menjadi frustasi sekali om. Saya sudah bilang ke suami, saya supaya mencoba untuk mencari pekerjaan. Tetapi dia sudah merasa tidak mampu karena terpaut umur. Dan seringkali dia seolah-olah menyalahkan saya. Singkat cerita, di saat saya sedang merasa frustasi dengan keberadaan saya yang harus berkenan dengan bantuan. Di situ juga saya harus menang beban ekonomi. Seperti ini rasanya sulit om. Ingin fokus hidup berkenan tidak bercacat dengan hibitan masalah ekonomi ini. Mencoba bekerja sampingan dan mencoba mencari pinjaman. Agar fokus pembayaran ke satu pinjaman saja. Agar menutupi pinjaman online tapi tidak ada satu seorang pun yang membantu saya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan om? Saya ingin hidup saya berubah dan mau sungguh-sung fokus kepada gendak Tuhan. Oke, yang ini nanti mesti diajak bicara secara pribadi. Sebab tidak bisa diselesaikan di sini. Apakah misalnya ada barang yang bisa dijual? Lalu bagaimana-bagaimana? Nah, tapi satu hal yang pasti. Jangan sekali-kali hutang melalui online. Anda akan terjerat. Ya, itu sudah renten super tega. Jadi jangan terjebak dalam pinjaman online. Itu sudah pasti membuat Anda susah. Jangan terjebak pinjaman online. Dan pada umumnya, orang yang terjebak pinjaman online, orang-orang yang ceroboh. Anda termasuk ceroboh. Sembarangan. Anda termasuk orang yang berpikir pendek. Mungkin Anda bilang terpaksa, pasti ada jalan lain. Baik, ini tidak bisa dipecahkan di sini karena harus tahu masalah dan kasusnya secara lengkap. Anda punya anak tidak, usia, suami berapa, dan lain-lain. Harus di-conseling secara khusus. Oke. 0818771. Pertanyaan. Pertama, Matius 10.10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua leh, kasut atau tongkat sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Lukas 9.3. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua leh baju. Markus 6.8 dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat binggang pun jangan. Mengapa Markus menulis hal tersebut di atas berbeda? Mengapa di perjanjian lama Oke. Mengapa di Markus berbeda? Sebenarnya perbedaan-perbedaan ini bukanlah perbedaan prinsip. Di Alkitab itu banyak perbedaan-perbedaan. Sebab justru ini menunjukkan keaslian Alkitab tidak dikarang oleh seseorang. Kalau seseorang mengarang itu bisa dikarang-karang lalu seakan-akan klop. Tetapi karena ini ditulis oleh penulis-penulis dari perspektifnya dan ini ditulis puluhan tahun setelah peristiwa itu, bisa jadi mereka memandang dari sudut pandangnya. Dan sudut pandang masing-masing itu bisa menimbulkan perbedaan data. Tetapi pasti sesuatu yang tidak prinsip. Artinya minor isu. Tetapi dari tiga ayat ini, satu esensi kebenaran yang harus ditangkap. Apa? Pelayanan itu adalah pengabdian. Dan di dalam pengabdian, Tuhan pasti mencukupi keperluannya. Kebutuhan seperti Paulus dan nambah-nambah Tuhan lain pada zaman itu yang di dalam pelayanan mereka murni tidak cari uang, murni mereka mengabdi, dan dimanapun mereka berada, selalu saja Allah memelihara lewat tangan orang-orang tertentu. Jadi perbedaan ini bukan perbedaan prinsip. Jangan kita persoalkan. Oke, pertanyaan kedua. Mengapa di perjanjian lama teletak mesbah dupa ada di ruang kudus bersama meja roti sajian dan kaki dian dan bukan di ruang maha kudus? Sedangkan di Ibrani 9.24, mesbah dupa ada di ruang maha kudus dan bukan di ruang kudus. Ibrani 9.24 Saudara, kita harus melihat cara pandang kitab Ibrani dan kita juga harus melihat apa yang ditulis di perjanjian lama. Harus bisa membedakan antara makna rohani dan makna jasmaniaknya. Makna harafiah itu fakta historis, fakta yang ada di kemah suci, dan makna rohaniah. Nah, jadi tidak menjadi masalah dupa itu di ruang maha kudus atau di ruang kudus. Ya, harus kita menerima ini bukan sesuatu yang prinsip. Lalu kalau ditanyakan apa sih yang mau dipersoalkan di sini? Tidak masalah besar, bukan masalah prinsip. Jadi, kalau dikatakan oleh kitab Ibrani, di Ibrani mesbah dupa ada di ruang maha kudus dan di ruang maha kudus dan bukan ruang kudus, itu tidak masalah. Ruang kudus, maha kudus sama saja, karena ketika Yesus datang dan mati banget, mati, tirai baik Allah terbelah. Tidak ada lagi perbedaan ruang kudus maupun ruang maha kudus. Sekali lagi, Ibrani 9 ayat 22-4 mau memberikan makna rohaniah. Sedangkan di perjanjian lama itu fakta real. Sedangkan di perjanjian baru kita tahu bahwa kemah, maksud saya perbatasan antara ruang suci, maha suci telah disamakan, disatukan. Karena tirai yang memisahkan itu telah terbelah. Jadi, tidak ada lagi ruang maha suci atau ruang suci. Oke. Oke, cukup ya. 08, 12, 44, 30, dan seterusnya. Salam Pak Pendeta Ayara, saya ingin bertanya apakah sebagai orang Kristen kita masih boleh sekedar menapur bunga di kubun orang tua dan para leluhur, akong, dan amah tanpa dari tua lain seperti melaruh makanan dan berdoa mohon pencerahan. Ada tradisi keluarga besar pada hari-hari tertentu berdik ke kuburan. Sebagai orang Kristen, karena kita mau dalam kebersamaan dengan keluarga besar dan memiliki sikap hormat kepada orang tua kita dulu, maka tidak salah juga pergi ke kuburan. Jadi, kekuburan itu bukan demi yang sudah mati, tapi demi yang masih hidup. Menapurkan bunga, tabur bunga, itu simbolis saja. Simbolis bahwa Anda menaruh hormat kepada orang yang pernah hidup, yang disebut opa, oma, atau papa, atau mama. Tanpa mereka, kita tidak ada bukan? Melakukan itu, tanpa merasa berdosa. Tapi tidak perlu menyediakan makanan, menaruh makanan, lalu memberikan sujud-sujud, tidak perlu. Kalaupun berdoa, berdoa untuk yang masih hidup, bukan untuk yang sudah mati. Puji Tuhan. 0813 2928 dan seterusnya. Selamat siang Bapak Erastus yang saya hormati. Saya pecinta suara kebenaran, saya ingin bertanya masalah kebangkitan dalam Matius 27, 52, 53. Pada kebangkitan yang pertama ini, apakah cuma terjadi di Yerusalem saja, atau terjadi di seluruh kuburi dunia, khususnya kuburan orang saleh Tuhan. Adakah bukti yang mendukung mengenai peristiwa ini, selain Alkitab? Terima kasih. Bukti sejarah maksud saya. Orang saleh hanya ada di Yerusalem, karena yang saleh ini saleh-saleh Tuhan di perjanjian lama. Yang saya pahami, yang dibangkitkan ini Abraham, Samuel, Elisa, dan lain-lain. Dan betul-betul fisik, dan ini kebangkitan pertama sebenarnya. Lalu merekalah yang kemudian diangkat. Pengangkatan ini bisa terjadi seperti yang pernah dialami Henok, Musa, dan Elia. Bukan sesuatu yang aneh bisa terjadi. Di dunia lain tidak ada. Karena kesalehan yang dinilai Tuhan sebagai kesalehan sejati itu umat pilihan. Yang Alkitab tulis, saya tidak yakin di belan dunia lain ada orang yang disebut saleh. Dan kemungkinan besar, siapa tahu, ini yang disaksikan oleh Yohanes di Pelopatmos sebagai 24 tua-tua yang mengelingi tahta itu. Bisa saja, tapi juga bisa tidak. Terserah persepsi saudara. Oke, jelas ya, ini hanya di Israel. Ini orang saleh yang ditulis Alkitab, yang mendapat verifikasi jelas sebagai orang saleh. 0819, 9199, dan seterusnya. Salom Pak Eras, saya usia 35 tahun, ibu rumah tangga, anak satu. Apakah saya bisa konsultasi untuk memantapkan hati dalam mengambil titahkan pria hubungan dengan suami? Baik, akan di-conseling. Ini penting, ibu akan mendapat pelayanan dari konsuler kami yang memang sangat berpengalaman dan care. Peduli ya. 0812, 2542, dan seterusnya. Tolong tanya, apakah di masa lalu yang kekal sudah ada Yesus? Setahu saya, Yesus itu hanya dinubuatkan pada masa PL dan baru eksis di perjanjian baru. Yaitu, roh Allah masuk dalam kandungan Maria, maka lahirlah Yesus. Terima kasih. Di sini memang ada perdebatan. Ada yang mengatakan Yesus baru eksis pada zaman ketika Maria mengandung oleh roh kudus itu. Tetapi roh yang ada pada Maria, ini pandangan yang kedua, adalah sudah ada, ada pra-eksistens sebelum Natal atau peranatal. Nah, perdebatan itu panjang sampai hari ini dan terus-menerus. Saya pernah mengatakan, kalau Anda yakin bahwa Yesus pernah ada, artinya roh atau pribadi anak Allah ini pernah ada, dia menjadi bayi lagi, itu kan berarti di-terminit, dihentikan, dimatikan, atau apa namanya, dibunuh. lalu rohnya dimasukkan dalam rahim Maria. Sama seperti kalau orang mati kan rohnya, hanya rohnya yang keangkat. Tetapi hebatnya, roh Yesus ini benar-benar tidak memiliki kesadaran dan itu menimbulkan murka marah banyak orang. Lalu, saya katakan, Yesus mati di kayu salib. Berarti mati dua kali dong. Pernah ada, lalu hanya rohnya. Jadi dulu tuh kalau ada, bagaimana cara menghilangkan kesadarannya? Atau ketika bayi dia masih punya kesadaran? Sebab faktanya memang akhirnya yang melindungi bayi Yesus itu Yusuf dan Maria. Yang memberitahu bahwa para malekat tidak boleh kembali ke jalan semula, bukan Yesus. Yesus bayi. Dan ternyata kita mengatakan dia belajar makin bertambah hikmatnya, bertambah besarnya. Jadi starting from zero dari nol. Itu saja orang sudah marah-marah. Ya, sudah marah-marah itu. kalau Yesus pernah ada, lalu hanya rohnya yang ada di demar-marah, berarti ditiadakan, diterminit. Lalu mati juga di kayu salib. Mati dua kali dong. Itu saja orang sudah marah. Padahal kenyataannya kalau Anda percaya pra-eksisten si Yesus sebelum Natal, Anda mesti terima itu. Tapi baik, pertanyaan ini tidak saya jawab penuh karena akan saya khutbahkan nanti pada penjelasan mengenai kristologi. Supaya jangan menjadi gagal paham, nanti bisa menimbulkan perdebatan. Ada banyak orang yang mau cari panggung, banyak orang yang mau bersinar, banyak orang yang mau jadi news dengan menyampaikan kata-kata di media sosial. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ini. Saya sudah menyampaikannya kepada Anda dan nanti saya akan sampaikan di kristologi. Oke, 08-51-55-33 dan seterusnya. Halo, Om Eras, saya mau bertanya Om tentang hal kekhawatiran di Lukas 12 ayat 22-34. Saya masih ada yang belum mengerti Om secara lengkap makna dari ayat itu. Tolong Om berikan penjelasan singkatnya. Dan saya minta penjelasan ayat dari ini, Om. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Artinya kehidupan yang kita miliki ini lebih penting dari makanan dan pakaian. Bagaimana kita memiliki kehidupan yang bernilai, kehidupan yang berkualitas, entah pakaiannya harga 30 juta atau 3 juta atau 300 perak atau 30 ribu, tidak masalah. Apa makannya steak mahal atau ke sambal terasi dan nasi, tidak masalah. Yang penting hidup itu bisa diberlangsungkan tentu dalam persekutuan dengan Allah. Jika demikian orang tidak perlu khawatir karena tidak ada target. Asal ada makanan pakaian cukup. Lalu ayat yang berikutnya, jadi jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Betul. Kalau kamu tidak bisa menambah sehasta saja umur hidupmu, napas, tarikan napas ini nih, ini bisa kau ciptakan, tidak bisa. Metabolisme tubuh kita ini luar biasa, bisa kau ciptakan, tidak bisa. Harus yakin ada Allah yang memelihara. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan ini, burung di udara dia pelihara, apalagi kamu. burung di udara itu burung yang cari makan ya, bukan burung yang di dalam sangkar ya. Kamu kerja saja baik-baik, pasti kamu diberkati. Bunga di padang dia dandani, ingat, bunga di padang bukan bunga plastik, bunga di padang itu bunga yang menyedot mineral. Kerja terus, baru menghasilkan bunga. Jadi kamu jangan khawatir. dalani, penuhi bagianmu. Yang di luar bagianmu, bahkan itu paling kecil, biar itu dikerjakan oleh Allah. Ya? Bunga di padang didandani, bunga di padang apalagi bunga citra lestari. Ya kan? Bunga di padang, bunga mamangke, bunga simanjuntak, pasti lebih dipelihara. Ya kan? Oke, luar biasa. Saya kira ini sudah jelas saudaraku, Tuhan akan memelihara kita. Oke, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan, tapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya. Tapi carilah dahulu kerajaannya, carilah kerajaannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Ya jelas, artinya utamakan Tuhan bagaimana menjadi warga kerajaan surga yang baik. Itu maksudnya. Janganlah takut dikawaran kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kita bersyukur kita punya kerajaan. Kita bersyukur kita pasti masuk kerajaan Allah itu. Tidak ada artinya dunia ini. Biarpun kita punya kekayaan separuh orang separuh kayaan orang Jakarta atau seluruh kekayaan orang Jakarta, tidak ada artinya. Dibanding kerajaan surga itu. Jadi jangan ribet, jangan repot, jangan kompleks, rumit dengan hal-hal yang tidak perlu kamu amenggap rumit. Itu sebabnya kita mengatakan asal ada makanan pakaian cukup. Dahulukan kerajaan Allah. Usahakan kamu menjadi warga kerajaan surga yang baik. Penuhi bagianmu di luar kemampuanmu. Itu Tuhan yang mengerjakan. Kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil kan? Ya itu karena di luar kemampuanmu. Ya tidak usah kamu repotkan. Tapi kalau bagianmu ya kamu harus persoalkan burung di udara, burung yang bekerja, saudaraku. Burung pipit dipelihara apalagi puput. Jelas ya? Hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Yang penting kehidupan ini diberlangsungkan. Tentu dalam konteks kita bertumbuh, dikembalikan kerancangan Allah semula. Soal pakaian relatif. Makan relatif. Tapi kesempurnaan mutlak. Itu maksudnya. Mantap. 0895 7 triple satu dan seterusnya. Salam Pak Erasus hari sabat sesungguhnya Jumat atau Sabtu. Terima kasih. Sabat itu sesungguhnya kalau dalam hitungan orang Yahudi Sabtu. Tetapi Jumat sore orang Yahudi sudah mulai berhenti bekerja. Sampai Sabtu jam 6 sore. Kalau Anda ke Israel, saya beberapa kali ke Israel, jam 6 sore, Jumat 6 sore, mereka sudah mulai merayakan sabat sampai besok Sabtu jam 6. Jadi kalau Sabtu itu jalan lengang ya. Sepi karena mereka sabat. Begitu jam 6 wah itu mobil mulai keluar semua. Wah itu mulai. Dan herannya serempak lagi saudara. Karena saya pernah menyaksikan jam 6 sore tiba-tiba jualan jadi ramai yang terinya sepi. Jadi seperti karnaval. Karena sudah selesai sabatnya itu. Nah bagi kita tidak perlu mempersoalkan sabat seperti ini. Oke? Ya. 08 21 3567 dan seterusnya. Pastor Erastus, saya pemuda usia 27 tahun yang tinggal Semarang. Sudah hampir 10 tahun saya dengar Bapak berkotbah sejak dulu siaran di radio Good News FM. Dimana saat itu saya masih SMA dan mempertanyakan apa Kristus adalah Tuhan yang benar dan Allah yang esah itu. Di tengah kejenuan saya yang masa itu sudah menjadi ketua pemuda baptis bahkan wakil ketua rayon Semarang Barat sudah melayani mulai dari koster pemusik bahkan membawakan sharing firman di pemuda. Sungguh ironi saya masih mempertanyakan ketuhanan Yesus. Tapi puji Tuhan di tengah malam saya tidur iseng-iseng putar radio langsung disambar bentakan keras dari kutbah pester eras dan saya terus terus stay dengar rekam dan dengar ulang paginya begitu terus setiap hari hingga saya madep mantem percaya tanpa ragu Yesus adalah Tuhan yang benar. Saya bertanya Pak akhir-akhir ini setelah saya putus dengan kekasih saya saya dititik tidak merasa kesedihan yang dalam bahkan cenderung biasa saja karena saya percaya Tuhan akan percayakan seseorang yang bersama saya menjadi korpus delikti dan fokus langit baru bumi baru mungkin itu karena pikiran saya mau menepis perasaan yang tidak perlu namun anehnya Pak saya kalau berdoa atau menyembah Tuhan seakan ada di wilayah tanpa hadiratnya seakan Tuhan diam dan tidak merespon saya ada titik saya merasa sendiri dan lonely banget kadang terbesit pikiran Tuhan tidak peduli lagi saya tapi saya tepis pikiran itu dan mengalir saja bagaimana Pak saya bisa kembali merasakan lagi adidat Tuhan di saat seperti ini seakan Tuhan diam saya sudah jarang ke gereja Pak walau semalang sudah bisa ibadah offline tapi saya setia dengar truth ID pengen cari komunitas yang bisa membangun kebenaran bukan hanya aktif di gereja seperti yang sudah-sudah terima kasih Pak kalau berkenan dijawab Kusti berkai Pak Eras keren pemuda ini ini pemuda bakal jadi jagoan Tuhan kamu dipilih Tuhan kamu bisa jadi warrior kalau kita berdoa seakan-akan Tuhan tidak ada itu hal wajar karena Allah yang maha agung maha besar patut dipercayai walaupun tidak ada tanda-tanda kehadirannya dan tidak ada bukti-bukti kenyataannya atau keberadaannya dia layak dihormati dalam kondisi seperti itu dan saya sudah mengalami kondisi-kondisi seperti ini kita harus tetap setia duduk diam di kaki Tuhan dan itu menunjukkan kepercayaan yang benar kepada Allah percaya walau tidak melihat percaya tanpa syarat karena Tuhan mengajarkan kok berbagai orang yang percaya walau tidak melihat jadi bukan sesuatu yang yang asing lakukan tetaplah setia doa dalam kondisi seperti itu pengalaman dengan Tuhan justru jangan hanya pada waktu Anda berdoa lewat pengalaman hidup lewat perjalanan hidup setiap hari Anda bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya membentuk mendewasakan Anda lalu ada suara-suara yang muncul di hatimu ketika engkau dalam kondisi-kondisi tertentu disitulah perjumpaan dengan Allah bukan hanya pada waktu kita berdoa berlutut di ruang doa kita iya justru dalam pergumulan hidup Anda merasakan kehadirannya bukan hanya pada waktu Anda berlutut berdoa tetapi berdoa itu wajib maka saja Anda berdoa setiap hari jam 5 pagi sebelum jam 5 sudah bangun saudara mengikuti doa pagi webinar yang saudara bisa melihat di turut ID ya doa pagi berjuanglah terus kamu orang yang dipilih Tuhan saya senang kamu mengenal kebenaran mengenai korpus delikti dan fokus ke langit baru bumi baru welcome to my world selamat datang di dunia kami kita bersama-sama berkemas-kemas pulang ke surga indah sekali terima kasih untuk kepertemuan ini kami akan mengajak Anda terus puji Tuhan 0877 8196 dan seterusnya salam pak pendeta Rasabdono sebelumnya nama saya tidak usah dibaca ya umur 15 tahun saya laki-laki saya punya masalah dengan bapak tiri saya pak tapi sudah lama dua tahun yang lalu bapak tiri saya suka memukul saya pak dengan dengan kesalahan saya itu membuat hati saya luka pak dan saya pernah dilempar dengan meja kayu ukuran anak teka kepala saya hingga mejanya patah pak di situ saya merasa mengambil positifnya pak bahwa bapak saya mengajarkan saya untuk lebih dewasa pak walaupun bapak tiri saya sudah jarang pulang pak tapi bapak tiri saya suka menanyakan kabar lewat whatsapp saya terkadang takut sendiri pak jika ada pesan masuk dari bapak tiri saya karena dipikiran saya bapak tiri saya akan marah-marah lagi pak padahal tidak seperti itu pak saya terkadang suka berlutut sama Tuhan minta ampun sama Tuhan dosa dendam dengan bapak tiri saya itu rasanya sakit banget pak saya juga pernah ada kepikiran untuk membunuhnya pak tapi Tuhan Tuhan tidak mengajari seperti itu pak sampai sampai saya juga mengajarkan adik saya tidak respek dengan bapak tiri saya pak saya merasa berdosa saya bimbang harus bagaimana pak mungkin saya curhat yang saya sampaikan saya selalu bapak pendeta ini masalah pelik dan berat harus di counseling secara khusus kamu akan di counseling nak kamu menjadi bagian dari hidup kami dan kamu akan saya damping kamu akan kami damping tidak saya jawab disini karena pasti panjang lebar dan harus tahu kasus sepenuhnya kenapa menikah kenapa ibu menikah dengan bapak tiri ini siapa yang cari nafkah bapak kandung bagaimana kamu punya saudara berapa harus lengkap baru bisa dijawab itulah sebabnya nanti kamu akan didampingi oleh konsuler kami dan percaya kami mengasih kamu kamu tidak sendiri kamu masih punya kami ya kami keluarga kamu kami ini keluarga kerajaan Allah sama-sama kita akan pulang ke surga jadi kamu akan kami dampingi kami lindungi juga dan perlu kalau perlu kami bantu apapun yang bisa kami lakukan Tuhan memberkati sola kerasia dikatakan 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 Terima kasih.